Ya betul, suami kena bayar Istri kena taat Hormat Takwin Layan betul, jangan angkat suara Jangan kurang ajar Jadi sama-sama Ada Apa namanya Hak yang ditunaikan satu dengan yang lain Jangan dengar orang yang kata kita melapau Jangan ikut Penyampaian orang-orang yang boleh Menjadikan kita kurang hormat kepada Nabi Ataupun jadi marah kepada mereka Karena tidak hormat kepada Nabi Kita bagi ketawa kepada dia Yang suruh tutup aurat itu bukan karena Laki-laki tergoda atau tidak Tuhan awak yang suruh Untuk menutup Aurat Jadi pendapat yang kedua mengatakan Seluruh tubuh badannya termasuk Wajah dan telapak tangan Daripada dua pendapat dalam Empat madhat tadi Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah yang wajib Diberikan oleh seorang suami kepada istrinya Adakah pakaian yang wajib Diberikan kepada istrinya Termasuk satu Persalinan lengkap Bagi seorang wanita Termasuk tudung dan pakaian yang lain Mohon pencerahan Allah subhanahu wa ta'ala Berterima dalam Al-Quran Al-Karim Al-Rijal Jadi ketetapan nafkah itu diberikan kepada suami, kepada istri Itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan, diuraikan lagi tentang nafkah ini Merangkumi kepada tiga pekal Yang pertama rumah Yang kedua pakaian Yang ketiga makanan Ini yang wajib ditanggung oleh suami kepada istri Rumah bukan bermakna rumah atas nama istri, tidak Tapi tempat tinggal yang boleh didiami oleh istri Termasuk juga nafkah disini kepada dua Yaitu hak yang menjadi kebersamaan antara laki-laki dengan perempuan Sebagai suami, istri Jadi biletannya termasuk tudung, ya Termasuk perubatan, ya Bila istri sakit Yang wajib untuk memberi nafkah, beli ubat Itu adalah suaminya Si suami bayar Jangan pula mengatakan awak kan kerja dapat gaji Dipunya gaji, dipunya Tanggung jawab, makan, minum, pakaian, tepat tinggal Ubat Hatta pergi haji pun juga Suami kenal Kalau mampu Kalau tak mampu Dia pergi sendiri Tidak ada dengan hatta sendiri Jadi pertama sekali adalah Tanggung jawab kepada suami Nah Oleh sebab itu kenapa suami punya hak itu besar kepada istri Jadi istri pun juga jangan Ah, kenapa bayar Ya betul Suami kena bayar Istri kena taat Hormat Takwin Layan betul Jangan angkat suara Jangan kurang ajar Jadi sama-sama Ada Apa namanya Hak yang ditunaikan satu Dengan yang lain Nah Apakah pun Setengah pihak sukar untuk menerima Pengagungan Yang besar terhadap Rasulullah Jika kita mengagungan apa saja terkait dengan Rasulullah Akan dikatakan berlebihan Dan melampau Mohon penjelasan Jangan dengar orang yang kata kita melampau Jangan ikut Penyampaian orang-orang yang boleh Menjadikan kita kurang hormat kepada Nabi Ataupun jadi marah kepada mereka Karena tidak hormat kepada Nabi Atau tidak hormat kepada hal-hal yang ada kaitan dengan Nabi Itu yang pertama Kalau tidak kita akan terganggu selalu marah 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 Baik jangan dengar Kata-kata daripada mereka Yang kedua Sebab Berlakunya demikian adalah Bila cara Bila cara memahami itu Keliru Atau cara memahaminya salah Atau melihatnya kepada Nabi adalah Manusia biasa Bila pandangan kepada Nabi itu Dilihat sebagai manusia biasa Dia akan kurang ta'zim kepada baginda Rasulullah S.A.W Kita diajarkan untuk melihat kepada Rasulullah Adalah bukan manusia biasa Manusia super luar biasa Bukan hanya luar biasa Super luar biasa Dan penilaian kita kepada Nabi Tentang keluar biasaannya Bukan karena kita memahami seperti itu Tidak Kita tak boleh memahami Nabi itu luar biasa Ikut itu punya pemahaman Mungkin saja pemahaman kita salah Tapi kita kena memahami kemuliaan Nabi Bagaimana Allah menempatkan Nabi Bagaimana Allah menguaraikan Nabi Bagaimana Nabi sendiri menceritakan Dan bagaimana sahabat Nabi itu memuliakan Nabi S.A.W Allah memuliakan Nabi diangkat namanya Allah memuliakan Nabi tak boleh panggil Nabi dengan namanya Panggil dengan gelarannya Allah memuliakan Nabi tak boleh ada intonasi Lebih daripada intonasi Nabi Kita melihat sahabat mengganggungkan Nabi Sanjung Nabi, muliakan Nabi Ludahnya Nabi diambil oleh mereka Digosok kepada tubuh badannya Ya kan Keringatnya diambil berkat oleh mereka Ya kan Mekas minumnya orang berebut nak mengambil Mekas hudunya orang nak mengambil Ini kan bahagian daripada pengagungan kepada Baginda Rasulullah Walaupun Tetap pengagungan yang utama kepada Nabi itu Adalah syariatnya Tunjuk ajarnya Akhlaknya Dawahnya Jangan kita ambil berkat Oh kita dapat rambutnya Nabi Celup dalam air kita minum Sunnahnya ditinggalkan Lebih baik anda jaga sunnah Nabi itu Tak payah ambil berkat daripada situ Kalau mesti dibandingkan Berkatnya diambil Sunnahnya dilakukan juga Jauh ini apa namanya Kain Yang ada kaitan ke Allah Sekarang pun macam-macam juga kan Allahu alam Itu pun tak tahu betul Makin hari yang nampaknya Makin banyak juga Ya kan Keringatnya Nabi Apalagi itu Apa yang kaitan dengan Nabi Kita tidak mudah untuk mengambil Oh ya betul Tidak Tak boleh macam itu Yang ada kaitan Nabi dengan Nabi ini Mesti ada sanatnya Apa sanatnya? Mau keringat Mau apa saja Sanatnya apa? Kalau katanya Jangan percaya Jangan dusta Oh ini bukan Setapak kekin Nabi Sanatnya mana? Kalau kita terima hadith Kita kan Dujuk-dujuk sanatnya Sama juga Apa sebab Dujuk sanatnya? Kan ada kaitan dengan Nabi Jadi apa saja Yang kaitan dengan Nabi Sanatnya mana? Daripada siapa? Orang-orang yang bawa itu Bergeranya apa? Baru Kita kalau terbukti jelas Ya Kita akan Mesti percaya Seperti mana kita percaya dengan Pertanya dengan hadith Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kalau Apa namanya Hal-hal Walhasil apa saja lah Yang terkait dengan Nabi Mau Apa saja Mesti ada bukti Sanat yang sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kalau sabit Ala'in boras Kita akan Sanjung dengan Setinggi-tinggi Sanjungan Nah Jadi Melihat kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bukan dengan kacamata Sebagai manusia Biasa Tapi sebagai manusia Super luar biasa Mendapat wahyu dari Allah Dan juga diberi Kelebihan-kelebihan Yang tidak ada pada Yang lainnya Habib Ambil akan lebih baik Antara merasa susah hati Bila dipuji Sebab melihat diri Tak layak Atau Gembira Karena melihat Hakikat pujian itu Datang daripada Allah Dua-dua pun juga Yang mana keadaan anda Lebih terasa ketika dipuji Intinya Tidak merasa layak Untuk dipuji Baik kita melihat Orang puji kita Dengan kita melihat Saya tak layak Untuk dipuji Itu baik Dengan kita dipuji Oleh orang lain Dipuji Dengan kita melihat Ini adalah pemberian Daripada engkau Ya Allah Kepada aku Sehingga aku gembira Dengan pemberianmu Silahkan anda gembira Dengan ini Bukan karena pujian orang Tapi kena jujur Jadi pemberianmu Ya Allah Dalam hati Biar tahu dia Ini urusan hati Ini Allah Bukan mudah Oh bukan mudah Urusan hati Ini Katanya Alimam binatual Sekandari Mengatakan Begini Orang bermaksiat Itu lebih mudah Diketahui Kesilapannya Karena maksiatnya Berbandingkan orang Berbuat taat Yang suka Diketahui Kesilapannya Bila dia ria Karena urusan ria Di dalam Maksudnya di luar Belum arak Nampak Berjinah Nampak Seperti dia Baca Quran Wah kan Wih Hemang Aku punya suara Menangis dia Tengok Bacanya Quran Di dalamnya Dia beritahu orang Oleh sebab itu Lebih banyak orang itu Tertipu dengan taatnya Berbandingkan dengan Maksiatnya Karena orang bermaksiat Dia tahu Berbuat maksiat Ini salah Dia mudah Untuk insaf Tapi orang yang Berbuat taat Dan di dalamnya Ada ria Dan dia tidak sedar Dia akan Continue Dengan perbuatan Yang dianggap taat Walaupun disitu Ada peruntuh Kepada pahala Dapada ketaatan Yang dilakukan olehnya Yaitu ria Kata beliau Mengatakan Mengubati hati ini Susah Ada perumpamaan Yang diberikan Coba kita Bandingkan Amal Kita lakukan Amal soleh Kita lakukan Nilainya Zero Salat Zero Puasa Zero Zikir Zero Quran Zero Semuanya zero Ikhlas Itu number one Sehingga Kalau kita ada Lima Amal perbuatan Baik Lima zero Tambah satu Jadi Hundred thousand Jawaban satunya Kasih hilang Apa yang ada Zero Kita punya amal Cari itunya Jangan amalnya saja Satunya cari Barulah akan Benila kita Punya amal Kalau tidak akan Menjadi sia-sia Kita punya amal Dalam kadang Kita seronok Banyak Saya beramal Tapi zero Disebabkan oleh Karena masalah Yang ada dalam Hadi Yaitu tidak Ikhlas Jadi kalau dipuji Bermuamalah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan bermuamalah Dengan pujian Habib Bagaimana melatih diri Untuk tidak merasa Baik daripada orang lain Terutama jika orang lain Tersebut melakukan Kesalahan-kesalahan Yang besar Sebagaimana saya katakan tadi Melihat kebesarannya Allah Satu-satunya yang maha besar Sehingga kita tidak melihat Kebesaran yang ada pada Sesiapapun di makhluk Di atas muka bumi ini Termasuk diri kita sendiri Melihat kepada orang Yang bermaksiat Ini adalah makhluknya Allah Yang berpeluang untuk Bertawabat Jadi melihat kepada orang Bermaksiat Bukan hanya maksiatnya Tapi peluang untuk Bertawabatnya Supaya kita melihat kepada dia Ya Allah Beri silahat kepada dia Ya Allah Beri silahat Macam itu Siapa namanya Ma'ruf al-karkhi Ma'ruf al-karkhi Lalu di sebuah pantai Lalu kemudian Ada orang tengah naik Rahu Di Di Agak Ke Mana ke Tepi Tak jauh daripada Tepi pantai Sambil minum arak Sambil menyanyi Sambil di atas perahu Ma'ruf al-karkhi Sedang berjalan Dengan di punya murid-murid Katanya Murid-muridnya Ya imam Go'akan kepada Allah Supaya mereka Dibenasakan Dan jatuh Daripada perahunya Dan tenggelam Dengan arak-araknya Sekali Kata muridnya Ma'ruf al-karkhi Angkat tangan Ya Allah Seperti mana engkau Beri mereka Kegembiraan Beri mereka Di dunia Berikan kepada mereka Kegembiraan juga Di akhirat nanti Kata muridnya Iman Kami minta Kau doakan Supaya ditumbangkan Itu perahu Biar mereka tenggelam Kau doakan Dia supaya bahagia Katanya Ya Aku minta Dia supaya Dibihir bahagia Di akhirat Ada orang bahagia Di akhirat Dengan maksiat Tidak ada Maksudnya apa Seperti mana mereka Beri gembira Dengan maksiatnya Beri hidayah Kepada mereka Untuk bertawabat Insam Dengan taubatnya Dia akan bertubat Taat Dan dia di akhirat Akan gembira Dengan taatnya Karena Insaf Allah Hantarkan Itu risalah Daripada Ma'ruh Dengan digerakkan Hati orang Yang ada Di atas perahu Yang setan Mabok Pergi ketemu Ketepi pantai Sudah Kemuasa Insaf Datang kepada Ma'ruh Belajar Menjadi orang Yang baik Disebabkan Doa Muridnya 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 Tadi Hancurkan Dia Jadi Itu Melihat Cara Berinteraksi Dengan Orang Apakah Azam Bagi seorang Wanita Zaman Sekarang Suka Menudahkan Auran Dan Dimanakah Hak Bagi seorang Perempuan Untuk Memakai Tudung Nah Dosa Ini Bila Dilakukan Seorang Untuk Dirinya Maka Dia Yang akan Tanggung Tapi Kalau Dosa Itu Terkait Dengan Orang Lain Khawatir Dia akan Tanggung Dosa Orang Lain Jadi Orang Kalau Dia Tak Pakai Melakukan Dosa Tak Pakai Tudung Dan Pada Asalnya Menjadi Fitnah Kepada Orang Lain Khawatir Dia menjadi Sebab Orang Berbuat Dosa Dengan Penampakan Auratnya Dan Seterusnya Jadi Jagalah Diri Daripada Berbuat Dosa Dan Jaga Orang Lain Daripada Berbuat Dosa Dengan Kita Punya Sikap Pakai Tudung Dalam 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 Madhab Ampat Madhab Ini Ada Beberapa Pemandangan Yang Pertama Adalah Memakai Tudung Tutup Semuanya Kecuali Wajah Dan Pelapak Tangan Itu Pun Juga Pakaian Yang Fout Fout Pakaian Yang Apa Namanya Yang Tidak Membentuk Kepada Tubuh Badan Kalau Pakainya Ketat Sangat Tapi Pakai Tudung Juga Aurat Ini Bukan Tudung Saja Jadi Aurat Ini Bentuk Badan Pun Juga Kena Ditutup Juga Jadi Kalau Pakai Celana Jeans Ya kan Kita Zaman Sekarang Kan Masalah Pandangan Kita Keluar Rumah Saja Dosa Terus Dalam Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Bahasa Seorang Nabi Bagituh Kepada Istri Kamu Anak Perempuan Kamu Dan Kau Wanita Untuk Memakai Jiribab Jiribab Kain Yang Labuh Bukan Yang Membentuk Kepada Tubuh Badan Apapun Juga Baju Melayu Baju Kurung Yang Penting Tidak Membentuk Kepada Tubuh Badan Dan Menutup Kepada Seluruh Anggota Badannya Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Mengikut Sebahagiaan Bahasa Itu pun Juga Kalau Pakai Telapak Tangan Sampai Sini Kan Kalau Jangan Begini Begini Nampak Sudah Sini Pakai Stoking Tutup Ini Bukan Saya Tak Suruh Laki-laki Tergoda Dengan Saya Kata Perempuan Mengatakan Begitu Masalah Hati Yang Seringkali Tidak Menerima Nasihat Punca Daripada Orang Tidak Menerima Nasihat Hati Itu Keras Hati Keras Disebabkan Oleh Kerana Maksiat Maksiat Yang Paling Lancar Dilakukan Maksiat Mata Ubati Kerasnya Hati Itu Dengan Taat Dengan Menggunakan Mata Melihat Al-Quran Dan Membacanya Ubati Hati Itu Dengan Tafakur Ubati Hati Dengan Ibadah Ubati Hati Dengan Zikir Bila Diubati Hati Dengan Yang Saya Sebutkan Tadi Penghalang Yang Keras Itu Akan Hancur Bila Hancur Dia Mudah Untuk Terima Masyarakat Moga Allah S.W.T. Bersihkan Kita Punya Hati Allah Matinu Khusana Taqwaha Wazakih Anta Khair Mazakaha Anta Wali Yuh Wa Maulaha Doa Untuk Arwah Untuk Juga Doa Untuk Jodoh Boda Boda Allah S.W.T. Merahmati Yang Pergi Allah Muzir Lahu Barham Wa Afih Wa Afan Wa Akhir Ibn Zul Lahu Wa S.W.T. Dukhal Lahu Wa Ghasil Hum Dil Ma'i Wa Thalji Wa Barak Wa Nakih Madhu Khataya Kaman Yen Anggar Thab Al-Abi Yaudu Min An Janas Doa Shifat Allah Barabb S.W.T. Alhamdulillah 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 Bismillah Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati